Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batar belakang Trombosit merupakan sel yang terlibat dalam proses hemostatis Dihasilkan dari metekorosit Jumlah trombosit darah normal dalam populasi umum adalah 150.000-450.000 NL Tetapi, 5% populasi normal memiliki hitung trombosit di luar rentang nilai normal Regulator utama produksi trombosit adalah Oramoren Tromboitin atau TPO Yang terutama disintetif di HEPAR Trombosit berada dalam Trombosit Tepenia yang disebabkan karena obat-obatan Atau disebut juga drug dependent antibody Sering terjadi mendadak dan salah diagnosis Pada tahun 2015 Sampai dengan tahun 2018 Telah dilaporkan 73 kasus trombositopenia Yang terjadi akibat penggunaan obat konfimokajol Trombositopenia disebabkan oleh beberapa hal Diantara lain adalah Kegagalan produksi trombosit Meningkatkan konsumsi trombosit Distribusi trombosit Abnormal Dan kehilangan akibat disolusi Penggunaan obat-obatan tertentu Juga dapat menyebabkan trombositopenia Salah satunya adalah kontrimokajol Suatu mekanisme imunologis Sebagai penyebab sebagian besar Trombositopenia yang diinduksi oleh obat Leukosit adalah sel darah yang mengandung inti Di dalam darah manusia normal Didapati jumlah leukosit Rata-rata 5.000 sampai 9.000 sel per mili meter kubik Bila jumlahnya lebih dari 12.000 Keadaan ini disebut leukositosis Bila kurang dari 5.000 disebut leukopenia Leukositosis adalah Meningkatnya jumlah sel darah putih sebanyak 15.000 Selama persalinan Jumlah leukosit akan tetapi tinggi Selama beberapa hari pertama Masa pospartonum Sel darah putih Atau leukosit Tampak bening dan tidak berwarna Bentuknya lebih besar dari sel darah merah Tetapi jumlah sel darah putih lebih sedikit Diameter leukosit sekitar 10 mikrometer Batas normal jumlah leukosit Bersekitar 4.000 sampai 10.000 Milimeter kubik darah Leukosit di dalam tubuh Berfungsi untuk mempertahankan tubuh Terhadap benda-benda asing Atau Forain agen Termasuk kuman-kuman penyebab penyakit impeksi Leukosit yang berperan dalam Monosid Netropil Limposit Leukosit juga memperbaiki Kerusakan paskuler Leukosit yang memegang peran adalah Eosinopio Sedangkan basopio Belum diketahui pasti Leukositosis dapat terjadi karena Beberapa penyebab Di antaranya infeksi obat-obatan Dan terhadapnya Cirkulasi dengan Rata masa hidup 7-10 hari Sekitar 1 per 3 jumlah trombosit Tinggal di dalam limpa Dan akan meningkat secara Proposional sesuai ukuran limpa Walaupun jumlah trombosit Jarang turun sampai kurang dari 40.000 mikroliter Pada membesar limpa Trombositopenia adalah Keadaan dimana trombosit dalam darah Yang bersikulasi jumlah sedikit Kadar trombosit yang rendah Yaitu 10.000 mikroliter Sering menimbulkan kematian Pada pasien Trombositopenia biasanya Timbul bintik-bintik pendarahan Di seluruh jaringan tubuh Komplikasi pendarahan yang sering terjadi Adalah Epis Pendarahan mukosa mulut Pendarahan subkontium tipa Hemahenesis Atau melena Dan hematuria Mekanisme penyebab kerjanya Trombositopenia adalah Penurunan produk Trombosit Peningkatan Desklusif Trombosit Dan Sequestrasi trombosit Udah kan? Output 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 Terdiri dari Satu Definisi Dan Klosifikasi Yang kedua Etiologi Yang ketiga Manusprestasi klinik Yang keempat Pemeriksaan lab Trombositopenia 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 Pemeriksaan Autonium Perjalanan Klinik Purpura Yang disertai Trombositopenia Autonium Atau disebut juga Imun Trombositopenia Purpura ITP Dapat Bersifat akut Atau kronis Bentuk akut Gijalah pendarahan Bersifat Mendadak Dan remisi Spontan Bentuk kronis Paling sering terjadi Pada orang dewasa Wanita lebih sering terkena Daripada pria Penyebabnya adalah Suatu antibody Yang diarahkan Terhadap Antigen Yang berhubungan Dengan trombosit Yang kedua Trombositopenia Yang berhubungan Dengan heparin Kelainan ini Terjadi pada 10% Pasien Penerima heparin Trombositopenia Yang berkaitan Dengan heparin Biasanya terjadi Dalam Minggu pertama Dapi Pada pasien Yang sebelumnya Memakai heparin Trombositopenia ini Dapat terjadi setelah Pemberian heparin Intrapena Atau Subkutan Yang ketiga Trombositopenia Akibat pengaruh obat Penyakit ini Didiagnosis dengan Mencatat Hubungan waktu Antara Pemenerimaan obat Dan Mulai Kehubungan Trombositopenia Pengurangan Produksi Trombosit Terjadi dikaitan dengan Penggunaan bioretik Tiajif Etanol Estrogen Primetrofim Sulphametrojol Dan Agensia Kemotrafi Peningkatan Perusakan Trombosit Terjadi pada Pasien yang diberi obat Quinin 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 Separin Garam-garam emas Tritampin Dan Sulponamida Yang keempat Kelainan lain Yang berhubungan Dengan Trombositopenia Penyebab-penyebab Trombositopenia Yang lain Meliputi BIC Disemited Invascular Coagulation Definisi Asam Polat Infilat Tri Sum-sum tulang Akibat Penyakit Myelopsis Misalnya Trombosikolis Karsinoma Metastik Dan Penyakit-penyakit Tematopik Primer Misalnya Leukemia Dan Anemia Apalistica Kelima Purpura Trombositopenia Trombotic Purpura Trombositopenia Trombotic Atau TTP Jarang dijumpai Dan ditandai Dengan Trombositopenia Anemia Hemolitik Mikroangiopati Angiopati Kelainan Neurologi Yang Berflutuasi Sering Ditandai Dengan Demam Dan Gangguan Ginja Penyebabnya Tidak dikenal Tetapi Sekitar setengah Jumlah pasien Mempunyai Riwayat penyakit virus Yang belum lama Terjadi Kelainan ini mengerang Semua kelompok usia Dan Insiden Antara pria Dan wanita Adalah sama Etiologi Terdiri dari Satu Kurangnya produksi Trombosit Kolesensin tulang Yang kedua Meningkatnya Penghancur Trombosit Yang ketiga Penumpukan Trombosit Di Ginta Manifestasi klinik Yang pertama Pendarahan lokal Yang kedua Memar Yang ketiga Petekia Yang keempat Tematoma Ginta Muskular Diagnosa atau Metode Pemeriksaan Metode Otomatis Yang pertama Metode Impedansi Prinsip Didasarkan Perubahan Tambahan listrik Pada celah Yang telah Diketahui ukurannya Atau Aparatur Ketika sebuah partikel Dalam cairan Konduktif Melewati celah Besar sinyal Yang terbentuk Sebanding dengan Besar Volumen Sel Sel yang berukuran 2-20 FL Akan menghitung Sebagai Trombosit Lebih dari 20 FL Dihitung sebagai Erisprosit Dan lebih dari 36 FL Dihitung sebagai Leukosit Kelemahan Metode Impedansi Adalah Kemungkinan Dua sel Melewati celah Secara bersamaan Yang kedua Metode Laucitometri Prinsipnya Jumlah sel Disuspensikan Kedalam Suatu cairan Ponduktif Kelebihannya Spesiensi Waktu Dapat Dilakukan Beberapa Parameter Dapat Dilakukan Secara bersamaan Sampel Yang dibutuhkan Lebih sedikit Kelemahannya Yaitu Tidak dapat menghitung Sel yang Abnormal Dan Biaya Perawatannya Yang tidak Murah Metode Manual Yang pertama Metode Manual Langsung Dilakukan Menggunakan Kamar Hitung Imporate Neobauer Baik Metode Reiss Ecker Maupun Breaker Chronic Metode Reiss Ecker Darah Dianjarkan Dengan Larutan BCB Atau Brillian C Blue Sehingga Chrombosit Akan tampak terang Kebiruan Metode Breaker Chronic Darah Dianjarkan Larutan Amonium Oksalat 1% Yang bertujuan Untuk Melisihkan Sel darah Merah Sehingga Yang tersisa Adalah Promosif Kemungkinan Kesalahan Pada Metode Breaker Persekitar 16-25% Sedangkan Metode Breaker Concave Adalah 8-10% Kedua Metode Manual Tidak Langsung Dilakukan Dengan Metode Barbara Brown Yaitu Dengan Menghitung Jumlah Trombosit Trombosit Dapat Memberikan Petunjuk Tentang Kematologi Seperti Kelainan Pada Morfologi Sesel Leucocytosis 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 Echiologi Yang pertama Inpeksi Yang kedua Obat-obatan Yang ketiga penyakit keganasan darah yang keempat peradangan yang kelima alergi, yang keenam reaksi stres spesifik dan psikis, yang ketujuh iritasi, yang kedelapan kehamilan dan melakirkan manis prestasi klinik yang pertama lemah apel lesu, serpai dengan abu, rendah kurang dari 11 kedua, demam suku lebih dari 37,5 tiga, pendarahan yang keempat, sesak nafas respirasi lebih dari 24 kelima, perkeringat di sini diagnosa atau metode pemeriksaan yang pertama pemeriksaan darah lengkap dilakukan dengan cara mengambil darah dari pembuluh darah klinik yang terletak dekat dengan permukaan kulit tiga jenis sel darah yang akan dihitung yaitu sel darah merah atau eryptosid sel darah putih atau leukosid dan keping darah atau trombosid proporsi sel darah merah tergambar dalam dua komponen yaitu kadar hemoglobin dan hematocrit kadar lekosid yang tinggi menunjukkan lekositosis kedua apusan darah tepi penilaian cepat jumlah lekosid normal adalah terlihat 2-5 per lapang pandang setara dengan sekitar 200 atau 2000 lekosid dalam darah primer penilaian dilakukan pada 10 lapang pandang jika rata-rata terlihat lebih dari 5 lekosid maka diceragai terjadi lekosid selanjutnya yang ketiga biopsi sum-sum tulang ini merupakan pemeriksaan lebih lanjut sampel sum-sum tulang diambil dari bagian atas tulang panggung atau tulang dada dilakukan dengan membuat sayatan kecil pada tulang sampel berbentuk silinder yang dikenal sebagai sampel tinggi kesimpulan trombositopenia atau defisiensi trombosit merupakan keadaan di mana trombosit dalam sirkulasi jumlahnya di bawah normal atau 150.000 sampai 350.000 per liter darah trombositopenia dapat menjadi akibat kurangnya produksi trombosit oleh sum-sum tulang atau akibat peningkatnya penghancur trombosit trombositopenia dapat di diagnosa dengan metode otomatis dan metode manual leucocytosis adalah suatu kondisi di mana sel darah tepi leucocyt lebih dari batas atas nilai normal karena berbagai sebuah penyebab leucocytosis antara lain infeksi obat keradangan alergi iritasi kreaksi stres fisik dan psikis dan kehamilan leucocytosis dapat didiagrosa dengan pemeriksaan darah lengkap hapusan darah tepi dan biopsi sum-sum tulang terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyantaran menikeri salam walaikum warahmatullahi s.w.w.